Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky Dalam program Tabalong Dialog Pemirsa Kabupaten Tabalong merupakan satu dari beberapa kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2018 ini yang akan menyelenggarakan pemilu kada atau pemilihan umum kepala daerah dan tentu saja diharapkan baik itu dari pemerintah maupun dari elemen masyarakat bahwa acara pemilu ini sendiri akan berjalan dengan lancar, aman dan juga demokratis dan ini tidak terlepas dari peran aparat keamanan di Indonesia dan dalam hal ini di Kabupaten Tabalong yaitu Pores Tabalong beserta jajarannya dan saat ini tepat di samping saya sudah ada dua orang narasumber yang akan kami berbincang-bincang yang pertama adalah Kapolres Tabalong, Pak AKP P. Hardiono Waalaikumsalam Kemudian ada juga Pak AKP Marsuryo Kartiko Selamat datang di acara Tabalong Dialog Pak Baik, kita langsung saja akan berdiskusi terkait dengan persiapan dan juga keamanan di Kabupaten Tabalong menjelang pilkada Mungkin kita akan berdialog dengan Pak Kapolres Bapak bagaimana kalau Bapak menilai sebenarnya Kabupaten Tabalong ini dari segi Kamti Ipna sendiri seperti apa sebelum maupun nanti menjelang pemilihan kepala daerah ini Pak Baik, terima kasih Mas Rizky ini suatu kebanggaan bagi saya sama Pak Kasat Reskrim Pagi hari ini bisa diundang oleh Mas Rizky datang ke kantor kami Terus kami diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang lah menyampaikan pada masyarakat Kabupaten Tabalong Saya sapa dulu, Assalamualaikum Masyarakat Bapak dan Ibu yang ada di Kabupaten Tabalong Terima kasih Mas Rizky akan saya jelaskan sekilas seputar kita persiapan kita untuk pelaksanaan pemilu keadaan Namun kita perlu tahu bahwa pemilu keadaan ini berjalannya lama Ada tahapan-tahapannya nantinya Tahapan ini sudah dimulai sejak tahun 2017 Sekitar bulan Januari Mas Kita sudah, bulan November Kita sudah memulai, yaitu tahapan mulai dari verifikasi dan lain-lainnya Kemudian di bulan Di samping kita melaksanakan pentahapan itu Kami juga dari Pores sudah mulai bergerak untuk melakukan cipta kondisi dari awal Oleh karena itu pada bulan Januari kemarin sama Februari kita gencar Baik melaksanakan kegiatan yang ditingkatkan Berupa operasi atau kegiatan penertiban terkait penyakit masyarakat Maupun yang terakhir kemarin Pak Kasat Reskrim langsung pimpin terkait dengan operasi jarang Alhamdulillah kemarin bisa kita penuhi target dan maksimal kita kemarin Terkait dengan tahapan nantinya di bulan Januari ini verifikasi sudah selesai ini Sudah selesai verifikasi kemudian sudah baik calon independen Maupun dari calon yang didukung oleh parpol Saya sampaikan pada Mas Rizky bahwa Yang sudah terdaftar sekarang ini ada dua calon Dari didukung oleh dua parpol Kemudian ada dua calon yang dari jalur independen Terakhir kemarin Satu hari yang kemarin Sudah dilakukan sidang plenu terkait perbaikan Perekas dukungan salah satu calon bakal calon bupati dan wakil bupati Yaitu Pak Winarto Nah itu nanti setelah itu tanggal 15 ini tanggal 12 besok Kita akan melakukan penetapan Tentunya kita mengamankan semua agenda KPU Kemudian di tanggal 15 13 nanti kemungkinan ada pengundian Apa namanya nomor urut Nah berapa nanti yang ditetapkan kita melihat tanggal 12 nanti 13 berjalan tanggal 14 Kemungkinan diagendakan untuk deklarasi Siap dipilih dan siap tidak dipilih dari calon yang sudah ditetapkan Kemudian juga dari tanggal 14 nanti ada pawai Pawai yang diadakan oleh KPU Yang ingin ditunjukkan kepada masyarakat Ini loh calon-calon bupati, wakil bupati Yang nanti menjadi konstestan dalam pemilu kada kabupaten kita Berjalan 15 Februari sampai bulan Juni Nanti adalah masa kampanye Ada masa tenang Kemudian di bulan Juni tanggal 21 Kalau tidak salah nanti pencoblosan Oke, baik Pak Ini dari banyaknya tahapan-tahapan yang dilalui ini Pak Ada beberapa person yang sebenarnya diturunkan oleh pihak Polres sendiri Pak Dan ini ada kerjasama juga dengan pihak lain mungkin TNI gitu Pak Barang tentu pasti Mas Kita mensiagakan sesuai bagaimana standar operasional pelaksanaan operasi Mulai tanggal 6 Januari kemarin ya Pak Kasatnya kita sudah melaksanakan Kegiatan operasi mantap raja Obor Nah kita pakai Obor Obor kita kan memang Kabupaten kita ini identik dengan Tugu Obor kita Makanya kita pakai Sandi Obor 2018 Di situ kita nanti sudah mensiapkan 2 per 3 kekuatan kita Mas Sekitar 270-an personil Kita siapkan untuk mengawal, mengamankan semua agenda Mulai dari tahapan, dari verifikasi, sidang plenum, penetapan, nanti sampai kampanye Di samping itu juga saya akan dibantu oleh kekuatan dari subden 2 pelopor Kita pun ada, BRIMOB yang ada di tempat kita Ada sekitar 60 personil Kemudian barang tentu kita pasti dibantu dan di pick up langsung oleh Pak Dandim Dari Kodim 1008 Nantinya akan diperbantukan kepada kami Siap untuk mendukung kami 180 personil Itu nanti termasuk kompi Kompi nanti akan koordinasinya membantu Pak Dandim Saya meminta Pak Dandim di backup kekuatannya Mungkin Kak Penari sudah lihat nih Kita sepeda rame-rame nih Kita ini menunjukkan bahwa Polri sama TNI siap di Tabalong Masyarakat gak usah ragu deh Gak usah ragu namun kami juga tolong dibantu doa Sehingga saya, Pak Dandim Dan semua stakeholder yang memang terkait dengan pengamanan ini Diberikan kemudahan untuk mengawal dan mengamankan Semua tahapan pemilu keadaan Oke, baik Pak Kemudian ini personil-personil yang jumlahnya ratusan tadi Pak Yang sudah gabungan juga Itu memang akan ditempatkan Sudah ditempatkan di tiap titik Atau memang mereka stand by dulu Pak Di markas ini Nah, itu menarik sekali ya Walaupun ini termasuk dalam Satu rangkaian operasi hal yang namun secara gede besar Sekarang kami jelaskan Mas Jadi gini Nantinya setiap tahapan kan ada ini Mas Misalnya kampanye Nanti kampanye ini berapa titik yang disudah di Karena ada empat orang ini Iya, ada empat orang ini Empat paslon nih Tentu kami kemarin sudah Semelalui Pak Kasat Serse Di Kak Kumdu dan Anu Berpesan Tolong Pak Kalau ngatur jadwalnya jangan berbenturan ya Oke Misalnya hari ini Karena repot juga Mas Suki Murung Puda Paslon ini Paslon ini kan ribet nanti Jadi kita berharap nanti Tapi saya yakin teman-teman KPU sudah menjadwalkan jadwalnya Nah, kita tinggal mengikuti ini Nah, jadwal itu Kita memberi saran Kalau bisa tidak satu tempat Tidak bersamaan Atau diatur Informasinya setiap hari Jumat tidak diadakan sepertinya Namun Kekuatan yang kita muncul Kita Apa namanya Sediakan atau kita tugaskan Sesuai dengan kegiatan Kalau sidang pleno penetapan besok Mungkin sekitar 100 personil Kemudian di-backup sama Apa namanya Subden 20 Mungkin 20 Mungkin dari kodim berapa Gitu Nanti mungkin kampanye Kampanye ada yang kan Ada kampanye yang door to door Ada silaturahmi modelnya Mungkin tidak terlalu banyak Mas Kita kawal Nah, ini Kita juga sampaikan bahwa setiap Calon Paslon Baik calon bupati Maupun wakil bupati Kita kawal Mas Melekat personal di sana Anggota kita melekat 24 jam di sana Di saat itu nanti kegiatan Kita juga akan kawal dari Dari Pores Nah, kalau nanti bentuknya Apa namanya Kampanye akbar Di lapangan Tentunya beda nih Beda lagi Iya, kita lihat nih Ancamannya bagaimana Mungkin Tapi Tapi Saya perhitungkan tidak lebih dari dua per tiga Kekuatan Yang bisa Yang Kita siapkan ini Insya Allah gak kurang lah Kalau kurang kan masih bisa di backup oleh teman-teman Nanti Dari balangan Amuntes siap Itu nanti pada waktu pencoblosan Itu nanti Hari H Namun kalau Tidak bentuk kemungkinan Kalau pada kampanye kita memerlukan Backup Kita tinggal kontek Mereka udah siapkan juga Mereka udah siap ya Jadi memang bukan cuma di kabupaten La Balong Tapi ada bantuan Dari kabupaten Tetangga Pak ya Betul Mas Kebersamaan Bagaimana dengan yang di daerah perbatasan Pak Di daerah perbatasan Yang di Jaro itu kan perbatasan dengan Kalimantan Timur gitu ya Atau mungkin yang di daerah Kaluwa Yang perbatasan dengan Kalimantan Tengah sendiri Pak Seperti apa Pak nantinya Nantinya disana Tetap kita setembekan Anggota kita Setembe di salah satu polsek terdekat Rayonisasi Oke Dan lagi nanti pada hari H Pencoblosan Kita minta dari bantuan dari Pores Amuntes Hulu Sungai Utara Satu-satuan peleton Untuk di backupkan Di polsek perbatasan Mas Kita tarik Kita setembekan Kemudian untuk Jaro Ini kan lain polda nih Tentunya Birokrasinya sudah Mungkin Kita tetap Mensiagakan Kemungkinan nanti kita geser Pasukan di Muara Uya Di Tengah Pak Nah disitu nanti Bisa backup Jaro Dan bisa backup Muara Uya Haruai Upo ya Nah itu nanti Wah menarik sekali ini Pak Mungkin nanti Masih ada lagi tanya jawab lainnya Pak ya Khususnya pada kasat reskrip nih Terkait dengan Tindakan-tindakan nanti Yang akan perlu dicegah Tindakan pidana-pindanan Terkaitan dengan Pemilu Kadar di Tabalong Tapi kita jeda dulu sejenak Pak Baik Pemirsa Setelah jeda pariwara berikut Akan kita lanjutkan lagi Dialog kita Masih terkait dengan Pengamanan Pemilu Kadar di Tabalong Pada tahun 2018 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!